Datang ke kota Baghdad Maka akhirnya para ahli hadis yang ada di kota Baghdad Mendengar tentang kedatangan Alimam Al-Bukhari Maka mereka pun berkumpul Mereka sudah dengar tentang hebatnya Alimam Al-Bukhari Maka mereka ingin menguji Alimam Al-Bukhari Lantas mereka sengaja mengumpulkan seratus hadis Seratus hadis tersebut ada matannya ada sanatnya Sanatnya itu anfulan, anfulan dari fulan, dari fulan, dari fulan Matannya maksudnya teks hadis Maka mereka ingin memutarbalikan sanat dan hadis-hadis tersebut Ada hadis seratus Seratus hadis ini mereka siapkan bagi sepuluh orang Setiap orang diberi sepuluh hadis Orang pertama sepuluh hadis, orang kedua sepuluh hadis Orang ketiga sepuluh hadis, sampai orang ke sepuluh Hadis ke sembilan puluh satu, sampai hadis ke seratus Kemudian sanatnya dibolak balik Matannya dibolak balik Kemudian akhirnya hadirlah Alimam Al-Bukhari Maka mereka pun menguji Alimam Al-Bukhari Maka orang pertama menyebutkan hadis Dari hadis pertama, anfulan, anfulan, anfulan Dari Nabi SAW bersabda Kata Alimam Al-Bukhari, tahukah Dikatakan kepada Alimam Al-Bukhari, tahukah anda hadis ini Kata Alimam Al-Bukhari, la'arifuh, saya tidak tahu Hadis kedua, anfulan, anfulan, anfulan Kemudian matannya disebutkan Alimam Al-Bukhari berkata dengan jawaban yang sama La'arifuh, saya tidak tahu Terus sampai sepuluh hadis, tiada yang dia tahu Berpindah kepada orang kedua Hadis ke sebelah, sampai hadis ke dua puluh Jawabannya sama, la'arifuh, la'arifuh, saya tidak tahu hadis ini Orang ketiga, sampai orang ke sepuluh Hadis sembilan puluh satu, sampai hadis ke seratus Orang-orang akhirnya ragu dengan para hadirin Yang tidak mengerti ilmu hadis, ragu tentang Alimam Al-Bukhari, masa tidak ada satu hadis pun yang dia tahu Dari seratus hadis tersebut, tapi orang-orang Yang pakar hadis tahu, ini hebat Alimam Al-Bukhari Ketakala seluruh sudah selesai Sepuluh orang, seratus hadis sudah selesai Maka Alimam Al-Bukhari kemudian menjelaskan Adapun hadis yang pertama tadi Ketukar dengan hadis sekian Adapun hadis yang kedua, ketukar dengan hadis sekian Adapun hadis ketiga, sanatnya ketukar dengan ini Matannya, dia jelaskan seluruhnya Katalah Al-Fatihah, yang hebatnya Bukan dia tahu hadis-hadis tersebut Yang lebih hebat daripada itu, dia hafal langsung Sekali dengar, itu seratus hadis Dia dengar langsung, kesalahannya, urutan salahnya pun dia ingat Eh tadi kamu gimana coba, enggak Langsung dia disebutkan, kamu hadis pertama Sanatnya begini, kebalik dengan hadis ini Matannya begini, kebalik dengan hadis kedua, bayangkan Sekali dengar seratus hadis, hafal sekaligus Hapal kesalahannya, urutan kesalahannya pun hafal Kata Ibn Hajar, yang hebat bukan cuma Dia mengetahui tentang kesalahan-kesalahan hadis tersebut Tapi yang lebih hebat, dia hafal Tertip kesalahannya, dia hafal Jangan sampai, enggak paham cerita ini Apalagi hafalan hadisnya, ceritanya enggak paham Subhanallah, ada orang seperti ini Luar biasa, zaman ini sudah enggak ada Makanya saya sini sampaikan Kalau kita mau menerapkan Tentang ilmu jarah Al-jarah wa ta'adil Tentang bagaimana para ulama menerapkan Ilmu jarah wa ta'adil, mengkritik para perawi Mungkin kita semua dianggap zaif oleh para ulama Semuanya, karena hafalan kita semua enggak beres Hapalan kita semua enggak? Enggak beres Enggak ada Dulu ada perawi yang do'if Kalau hidup di zaman sekarang Itu perawi paling mantap hafalan enggak Kalau perawi do'if di zaman dahulu hidup sekarang Itu hafalan yang paling mantap Sekarang siapa hafalannya? Kayak gitu, enggak ada Semuanya kembali kepada buku Enggak ada yang hafalannya Ada yang hafal suhihain Cuma hafal matanya Ada orang bisa hafal suhihain Itu setengah mati dia hafal bagaimana menghafal Sahih Bukhara dan sahih Muslim Itu pun dengan setengah mati dia belajar Siang malam menghafal Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih